Setelah dipinjamkan ke PSMS Medan, Rido Syuhada kembali ke PSIS Semarang. Mantan pemain pinjaman PSMS Medan, Rido Syuhada kembali bergabung dengan timnya di PSIS Semarang usai kompetisi Liga 2 musim 2023-2024. Ketika dikonfirmasi melalui seluler, Rido Syuhada mengaku saat ini dirinya sudah kembali ke tim berjuluk Laskar Mahesajenar. Ia mengatakan, saat ini dirinya bersama timnya pun sedang mempersiapkan diri menghadapi Turnamen Internasional MAC RCTI Premium Sports 2024. Kontrakku masih ada setahun lagi di PSIS, karena ketika di PSMS kemarin statusnya pinjaman, kata Rido Syuhada, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Dilansir dari transfermak.com, pemain kelahiran tanggal 18 Juni tahun 2004 itu sebelumnya dipinjamkan oleh PSIS Semarang untuk tim PSMS Medan mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2023-2024 lalu. Selama berkostum ayam kinantan, pemain berusia 19 tahun tersebut sudah tampil di 9 pertandingan dengan jumlah waktu bermain sebanyak 356 menit. Hanya saja dari 9 pertandingan tersebut, Rido belum dapat menyumbangkan gol maupun asist untuk PSMS Medan. Ex-striker PSS Sleman, Yevon Bokhasvili percaya diri lolos trial PSIS Semarang. Pemain asing yang menjalani trial di PSIS Semarang, Yevon Bokhasvili menarik perhatian terkait masa depannya dengan tim Mahesa Jenar. Kualitas Yevon DKK bukan hanya diuji lewat latihan tim, namun juga bakal dipantau kelayakannya di turnamen Pramusim International Match RCTI Sports 2024 akhir Mei ini. Yevon terakhir kali bermain di Liga 2 dengan memperkuat Sriwijaya FC musim lalu. Pemain yang juga pernah berseragam Persipura-Jayapura tersebut mencatatkan satu gol saat berseragam Laskar Wong Kito. Ya saya sudah menyelesaikan kompetisi sejak Februari lalu, tapi saya terus menjaga kebugaran fisik saya, ungkap Yevon, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Meski demikian, Yevon menegaskan tetap menjaga kebugaran fisiknya meski tergolong cukup lama absen di level kompetitif. Pemain asal Ukraina tersebut berharap mampu memikat tim pelatih PSIS demi tanda tangan kontrak. Kondisi saya normal, tentunya harus saya tingkatkan terus, target saya pribadi memberikan yang terbaik untuk mencoba meningkatkan tim ini, bisa stay di PSIS dan ke depan bisa membawa tim ini sukses. Pastinya saya optimis bisa menjadi bagian PSIS musim depan, target saya melakukan yang terbaik, kerja keras, dan membantu tim, imbu pemain berusia 31 tahun itu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!